Ini dakwah arusana tawhid, lebih penting dari dunia dan seisinya. Bagaimana umat beribadah kepada Allah. Makanya ketika kita berdakwah, bagaimana dakwah kita mengajak umat untuk beribadah kepada Allah. Karena kita diciptakan untuk apa? وَمَا خَلَقُوا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُرُونَ مَا أُرِيدُ مِنْ مِرِزْكِهِ وَمَا أُرِيدُ وَيُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهُ وَرَزَّاقُوا ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ Allah berfirman dalam surah Al-Dhariyyat ayat 56-58 Tidak aku ciptakan jen dan manusia, menurut untuk beribadah. Aku gak minta makan dari mereka. Aku gak minta rezeki dari mereka. Aku gak minta rezeki dari mereka. Aku gak minta makan dari mereka, kata Allah. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Allah yang maha kuat, Allah yang maha koko. Tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk ibadah, bukan buat makan. Kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Kita diciptakan untuk mentawahidkan Allah. Maka ini tujuan dalam dakwanya semua nabi, semua rasul. Bagaimana mengajak umat ini untuk mentawahidkan Allah. Setiap dakwa yang tidak seperti ini, dakwa ini menyimpang dari dakwanya para nabi dan para rasul. Menyesatkan manusia ini. Kenapa tidak mengajak orang untuk beribadah kepada Allah? Setiap da'i, dia harus berusaha bagaimana orang ini mentawahidkan Allah, menjauhkan syirik. Setiap dakwa demikian. Bagaimana dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Bagaimana dia mentawahidkan Allah. Bagaimana dia tawakal kepada Allah. Bagaimana dia takut kepada Allah. Mengharap kepada Allah. Itu harus digiring umat itu kepada demikian. Bukan diajak untuk usaha. Bukan diajak untuk dagang. Bukan diajak buat organisasi. Bukan diajak buat bikin partai. Bukan. Untuk tawheed kepada Allah dakwa ini. Tawheed. Ini yang harus tegak dakwa ini. Kenapa? Sudah banyak dakwa yang menyimpang sekarang ini. Bikin perkumpulan. Untuk apa? Untuk kendaraan partai. Bukan itu dakwa. Dakwa bagaimana mengajak umat mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Itu tujuan. Bagaimana mengajak mereka untuk melaksanakan amal-amal. Yang dapat memasukkan mereka ke dalam sorga. Bukan dunia. Dunia gak ada arti apa-apa. Isi Allah sama sekali. Lebih jelek daripada bangkai kami. Dakwa ini yang harus tegak. Dan harus kita bawa umat ini. Bagaimana mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ini harus tegak dakwa ini. Kalau kita lihat sekarang ini. Dakwa ini seperti main-main. Seperti dibuat gurawan. Bercanda dakwa ini. Gak serius orang. Ini harus tegak dakwa ini. Karena para nabi dan para rasul. Memikul beban dakwa ini. Sampai diusir. Sampai dicerca. Dicaci. Dimaki. Dibilang gila oleh umatnya. Karena mendegakkan dakwa tauhi. Bukan dunia. Jelas. Sampai sini jelas. Ini yang harus kita perjuangkan. Dan harus kita baca lagi. Baca lagi kitab tauhi. Sampai betul-betul timbul keyakinan kepada kita. Keyakinan yang hak. Tentang wajibnya kita beribadah kepada Allah. Dan tujuan hidup kita hanya satu. Yaitu sahabat ke dunia. Tentang wajibnya kita beribadah kepada Allah. 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 Tentang wajibnya kita beribadah kepada Allah.